Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alamun Secara bahasa, dalam kata syahadat atau persaksian, maka sudah terkandung makna ilmu Sebagaimana orang yang dipanggil untuk bersaksi dalam sebuah pengadilan karena kasus pencurian Kamu yakin si fulan melakukan tindak pencurian? Maaf yang mulia saya kurang tahu Maka dengan itu kesaksiannya tidak sah Batal dengan sendirinya karena dia tidak mengetahui apa yang dia persaksikan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tekankan Fa'alam annahu la ilaha illallah Ilmu ilah la ilaha illallah Dalam arti menafikan seluruh ilah-ilah yang batil dan menetapkan bahwa satu-satunya ilah yang hak hanya Allah Maka jangan sampai dalam ilmu agama yang lain kita mengilmuinya Bahkan tentang dunia kita malah tampil sebagai jagonya Tapi tentang tawhid kita justru tidak faham Karena yang dihususkan dengan kedudukan istimewa di akhirat kelak Yang dijanjikan keridoan Allah adalah mereka Yang syahida bilhaq bersaksi atas la ilaha illallah Wahum ya'lamun Dan mereka mengilmuinya Fasalوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون